Halo teman-teman, balik lagi sama gue Tama. Di video kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian kira-kira apa aja sih yang harus kalian lakuin di tahun 2019 di Summon Sword ini ya. Jadi seperti kalian tau sendiri, di Summon Sword ini, 2019 ini banyak banget ya update-update kontennya. Jadi semakin banyak yang harus kalian lakuin di tahun 2019. Dan di video kali ini gue bakal ngasih tau to-do list-nya kira-kira apa aja sih yang harus kalian lakuin di Summon Sword ini. Untuk memersihkan waktu, karena ini banyak banget ya to-do list-nya, gue juga sempat nge-list juga kira-kira apa aja sih yang harus kalian lakuin di 2019 ini di Summon Sword. Karena banyak banget update-update kontennya, langsung aja gue mulai. Untuk yang paling pertama itu adalah ketika kalian login pertama kali, kalian yang paling perlu banget kalian cek adalah ini ya, box ya. Jadi box ini sebenarnya ada 3, dibagi 3 kategori ada gift box, build inbox, sama social point. Nah ini sebisa mungkin kalian shorting-nya atau kalian urutkannya itu dari yang paling ini ya, yang paling udah mau habis ya. Jadi di shortnya yang udah paling mau habis, jadi kalian tau ketika yang di box ini kira-kira mana aja sih yang udah mau habis. Jadi sebelum habis kalian gunain terlebih dahulu, sebelum barang-barang yang di box ini expired. Nah ini perlu banget kalian cek apalagi juga untuk social point, mungkin social point ini juga buat kalian yang free to play, kalian berguna banget. Ini bisa kalian untuk tiap 500 social point, kalian bisa trade atau kalian tuker jadi 20 energy. Jadi lumayan banget buat refill ya. Jadi buat yang pertama kali banget, buat kalian login itu yang pertama adalah ngecek gift box. Jadi semua box kalian cek dari gift box, build inbox, social point, itu kalian cek semua, itu perlu banget. Nah itu yang poin-poin pertama. Dan yang kedua adalah setelah kalian cek gift box atau box yang ada di kiri ya, di icon kiri ini. Yang kedua adalah yang paling gampang buat kalian cek adalah ngecek item shop dan build shop. Nah ini ada di sini, ini item shop, eh magic shop ya, magic shop. Nah ini ada guild shop. Nah dua tempat ini perlu banget kalian cek tiap kalian login. Kenapa? Karena di sini pasti ada item-item yang setidaknya kalian perlukan ya. Mungkin ada mystical scroll, mungkin ada legendary piece, mungkin ada light and dark piece. Ataupun kalau di guild shop ini mungkin ada juga scroll-scroll knockboard bintang 4 yang kalian butuhi, itu lumayan 10 piece. Jadi kalau kalian dapet 10 piece x 5 aja, kalian udah bisa semua 1 bintang 4, itu lumayan banget. Ataupun kalian bisa nyari juga rune-run legend ya, rune legend, atau enchant legend, atau greenstone legend, itu lumayan banget. Jadi poin yang kedua setelah kalian cek box dan semua box kalian cek yang kedua, poin yang kedua adalah kalian cek shop dan build shop, magic shop dan build shop. Itu yang kedua. Nah untuk yang berikutnya, poin ketiga yang kalian harus cek adalah daily mission. Nah ini daily mission juga perlu banget. Karena daily mission ini juga, dulu itu cuma ngasih ini ya, totalnya 3 sama 7 crystal. Jadi totalnya 10 crystal. Nah tapi ke sekarang setelah ada patch yang paling baru, kalau kalian selesain, oh ini juga ada yang baru nih, ada 1 light and dark piece ini lumayan banget. Jadi kalau kalian rajin banget nih, kalian dalam sebulan ya kan 30 hari, itu kalian udah dapet 30 L&D piece ya. Ditambah lagi mungkin kalian bisa beli dari build shop, dari item glory build, sama dari glory arena itu dapet 10-10. Jadi dalam sebulan kalian bisa dapet 1 light and dark scroll, itu lumayan banget. Nah lalu disini, balik lagi ke yang sebelumnya. Totalnya kan sebelumnya itu cuma dapet 10 ya, dari 3. Ini kalau kita berhasil login ya, kalau nggak salah ini dari mana ya. Iya, use 20 energy, kalian dapet 3, sama setelah selesai complete mission, kalian dapet 7. Nah sekarang ini ada lagi yang lock nih, seperti kalian paling atas nih ada lock, ini ada hadiahnya 15 crystal. Ini lumayan banget sih kalau gue bilang nambahin 5 crystal, 15 maksud gue. Jadi total sehari itu kalian bisa dapetin 25 crystal dari daily mission doang. Dan itu kalau gue bilang nggak salah-salah banget sih untuk yang nyesain daily mission ini. Dan terakhir yang complete all mission ini, udah pasti isinya kalian pilihannya cuma green di kairos, atau nge-green di rift dungeon-nya. Itu kalau gue bilang masih oke lah, masih gampang, lumayan 15 crystal. Tambah 10, 25 crystal sehari itu tambahan yang kalau gue bilang lumayan motiv banget. Oke, itu poin yang ketiga, check daily mission. Oke, jadi setelah daily mission, yang poin berikutnya adalah yang harus kalian cek adalah check-in build. Nah, check-in build ini ada di sini. Kalian masuk aja ke community, lalu di sini ada pilihan build. Nah, di build ini ada paling bawahnya ada pilihan check-in. Nah, ini khusus buat kalian yang sudah punya build ya tentunya ya. Jadi kalau kalian yang belum punya build, sebisa mungkin kalian cari build dulu di Summer Sword. Karena build ini sama-sama ini perlu banget, karena banyak banget konten-konten atau fitur-fitur yang kalian dapetin kalau kalian join build doang. Jadi kalau kalian nggak join build, sayang banget kalau gue bilang bener-bener sayang. Karena banyak banget item-item yang bisa kalian dapetin ketika kalian join build doang. Nah, di sini kalian bisa check-in. Nah, ini check-in ini sebenarnya sangat-sangat ngaruh banget ketika member kalian aktif semua. Jadi ketika member kalian aktifnya lebih dari 25 atau lebih, itu kalian bisa dapetin 20-20 energy ya. Lumayan banget sih, ini nambahin-nambahin energy lagi buat kembali lagi buat player-player yang free-to-play ya. Mungkin kalau yang mainnya pay to win atau yang main berbayar, itu kan dia udah nggak perlu takut, nggak bisa energy ya, nggak bisa refill. Tapi buat kalian yang free-to-play ini berguna banget nambahin 20 energy. Lalu yang berikutnya adalah check maintenance. Nah, check maintenance juga kalian kalau misalkan sudah mencapai level 50, kalian bisa ngecek di sini ada fitur mente. Kalian bisa nyari di sini mente-mente kalian. Nah, mente ini setiap mente pakai reputasi kalian akan mendapatkan 5 energy. Jadi total ini mente ada slotnya 5, jadi total kalian bisa dapetin 25 energy setiap harinya. Kalau mente kalian aktif dan pakai reputasi kalian terus, itu lumayan banget nambah 25 energy. Plus tadi 20 dari check-in build itu tambah 20, jadi total ada 55 energy gratis dari sini doang ya, dari di check-in tadi. Nah, itu lumayan ya, 55 perharinya ya. Oke, langsung lanjut lagi ke poin berikutnya. Dan poin berikutnya setelah kalian ngecek yang namanya tadi check-in build sama check mente adalah check energy kalian. Nah, ini seperti kalian lihat, di sini energy gue kebutuhan lagi full, jadi kalau gue bilang ini energy sayang banget kalau sampai nggak dihabisin. Jadi sebisa mungkin kalian bisa abisin energy ini, kalian bisa abisin di kairos buat nyari rune, farming rune, maksud gue bisa kalian pakai juga buat farming essence. Atau mungkin energy ini juga bisa kalian pakai buat monster-monster yang mungkin kalian baru dapet ya, new toy ya. Kalian bisa naikin ke bintang 6. Nah, kalian bisa pakai energy kuning ini, sayang banget. Jangan sampai full energy ini, karena lumayan juga sih untuk regenerasinya agak lama juga ya, terutama mungkin kalau kalian yang belum full untuk energy regen yang di glory shop, di glory point bangunannya ya. Lanjut lagi setelah energy yang perlu kalian cek berikutnya adalah yang di bawahnya ya, itu adalah wings. Nah, ini wings ini adalah sayap, yang arena ini berguna banget tentunya buat ke glory shop ya. Nah, ini sampai gue selihat, nah ini juga sebenarnya di arena ini ada kebagi dua ya, ada buat arena biasa dan arena rival. Nah, arena rival sendiri ini juga sangat berguna banget, karena selain nambah glory point, juga nambahin kristal. Ini total kalian kalau rajin ngecekin rival ini juga lumayan banget nambahin kristal kalian. Nah, yang paling penting itu sebenarnya ke sini sih, ke glory shop yang di item. Nah, ini glory shop yang ada di item ini, kalau kalian rajin banget main arena, kalian selalu abisin wings. Ini sekalian, kalau gue ya, kalau gue sendiri, gue bisa, seminggu itu gue bisa, biasanya gue pasti ngebeli ini, yang wajib tiga mystical straw, lalu gue pasti ngebeli satu devilmon, dan yang kedua adalah gue ngebeli pasti dua ini nih, dua light and dark straw. Nah, ini dalam seminggu nih pasti gue harus udah bisa dapetin itu. Ini lumayan banget dalam seminggu kalian secara cuma-cuma bisa dapetin mystical straw secara gratis ya, dengan kalian rajin ngehabisin wings arena doang. Tapi yang paling penting sebenarnya di sini ada devilmon sih. Devilmon ini karena cuma bisa dilih satu per minggu, dan ini butuh banget terutama buat kalian buat naikin upskill monster-mosser nightboard bintang 5 kali ya. Oke, setelah kalian sudah abisin sayap arena, maka berikutnya yang harus kalian cek adalah build war dan seek build war. Nah, build war itu sebenarnya wajib banget sih kalian cek, karena build war ini tentunya sama kayak arena. Dia bisa nambahin juga dari build shop. Ini build shop juga kalau gue sendiri, gue bisa biasanya dalam seminggu, gue pasti yang gue wajib beli adalah tiga mystical straw dan legendary piece 5. Mungkin kalau ada lebih-lebih, gue bisa pakai beli buat light and dark straw. Dan terakhir juga setelah kalian ngesain build war tentunya setelah tally, itu kalian bakal dapet summoning stone ya, sesuai dengan ranking kalian yang terakhir. Itu lumayan banget loh nambahin. Apalagi kalau misalkan build kalian tuh finish di, mungkin di Kongware, di Guardian tuh nambahinnya, ngasih summoning stone-nya itu lumayan banget sih kalau gue bilang. Jadi kalian bisa nambah-nambah juga buat tabungan buat summoningnya. Oke, untuk yang berikutnya adalah secret war. Nah, secret war ini sebenarnya seminggu cuma dua kali sih. Tapi ini kalian wajib banget juga buat tersesain, karena di sini ada trophy box. Trophy box ini kalau kalian berhasil finish di ranking paling atas, kalian bisa dapetin shiny box ya. Shiny box itu lumayan banget kalau gue bilang. Karena dengan adanya shiny box, kalian bisa dapetin minimal itu pasti dapet legendary piece, light and dark piece, atau mungkin dapet mystical straw, atau mungkin kita bisa dapet devil mount, atau mungkin kalian langsung dapet legendary dan LND-nya langsung yang dalam bentuk scroll. Jadi nggak dalam bentuk piece. Dan itu lumayan banget. Dan sebisa mungkin kalian harus berkontribusilah di secret war ini. Karena di secret war ini, semakin timnya itu semakin berkontribusi, otomatis kemungkinan kalian menang pun juga semakin tinggi dong. Dan semakin tinggi itu sekarang juga secret war juga udah... Oh, dulu kan bisa dipakai buat farming ya. Semakin gede kontribusi, itu semakin gede dapet crystal yang didapet. Tapi sekarang kalau gue bilang lebih ke arah cari win sih. Jadi secret war ini lebih ke arah cari win, bukan ke arah nyari kontribusi. Karena sistemnya itu bener-bener diubah banget sama sword. Jadi kalau dulu itu lebih individual buat nyari kontribusi setinggi mungkin. Tapi kalau sekarang lebih cari win. Karena tetap ada pengaruhnya. Yang kontribusi lebih tinggi itu tetap dapet crystalnya banyak. Tapi nggak banyak banget kayak dulu. Kalau dulu kan bener-bener banyak banget. Sekarang lebih... Kalau kalian win, setidaknya yang lain tuh terdapet crystal lumayan banget sih. Dan itu salah satu update konten si grid war yang lumayan. Jadi sekarang di grid war itu agak merata. Karena buat yang mau farming crystal otomatis, itu pasti nyari ke grid yang udah guardian 2, guardian 3, atau guardian yang udah tier-tier atas lah. Kecuali kalau mungkin kalian masih mau farmingnya glory point yang grid ya. Itu mungkin di grid-grid yang guardian 1, atau kongert itu masih bisa kalian panen buat nyari grid glory point. Karena sistemnya masih sama kalau glorynya. Tapi kalau untuk crystalnya itu udah dirubah. Jadi sekarang lebih banyak kalau kalian masuk ke grid yang tier-tier tinggi. Seperti guardian 2, guardian 3. Dan kalian dapet win ya. Dan ketika kalian win itu dapet crystalnya lumayan banget gede. Oke lanjut lagi. Setelah kalian cek grid war dan secret war, maka selanjutnya yang harus kalian cek adalah labirin. Nah labirin ini juga sebenarnya sekarang di update di 2 minggu sekali ya kalau nggak salah ya. Nah labirin ini juga sangat perlu banget. Dan labirin ini selain ngasih rune dan greenstone atau enchance stone yang bagus-bagus, kalian juga disini bisa dapetin reward. Nah rewardnya ini semakin kalian cepat nyelesainnya, ini dapet hadiah juga otomatis akan semakin bagus juga. Karena kalau kalian bisa nyelesain dalam 2 hari ya kalau nggak salah ya. Dalam 2 hari itu kalian bisa dapet SS. Dapet SS itu kalian bisa kemungkinan dapet 2 yang shiny yang kayak gini ya. Dapet yang bersilau. Nah ini silau ini biasanya bagus-bagus. Seperti kalian lihat sendiri, ini di gue sendiri ada yang dapet legendary scroll langsung. Ini lumayan banget gede. Dan disini juga lumayan buat panen-panen crystal, lalu disini ada dapet greenstone juga. Dan ini bagus banget sih. Kalau gue bilang ini salah satu reward yang paling bagus di summer sword untuk saat ini. Jadi sebisa mungkin labirin ini kalian bisa dapetin SS atau minimal S lah. Jadi pasti ada satu yang shiny yang dapet dari boxnya. Oke lanjut lagi setelah kalian ngecek yang namanya labirin, maka selanjutnya yang harus kalian cek adalah world boss. Nah world boss ini sebenarnya paling gampang sih kalau gue bilang, karena sehari kalian cukup 3 kali dan ini auto bisa kalian skip-skip. Tapi hadiahnya juga lumayan sih, walaupun ini RNG-nya lumayan tinggi. Jadi di world boss ini juga hadiahnya seperti kalian sendiri, ini lumayan banget. Setelah kalian world boss-nya mati, kalian dapet crystal dan setiap kali nge-hit, sehari 3 kali itu dapet boxnya. Nah semakin tinggi rankingnya akan semakin banyak box yang kalian dapetin. Dan itu lumayan banget hadiahnya juga kalian bisa dapetin. Legendary Peace, LNG Peace, Devilmon, dan Mystical Scroll lain-lain, atau rune legend lain-lain, atau mungkin langsung dapet scroll legendary dan lagging dark scroll. Ini juga bisa dapet dari world boss. Tapi balik lagi juga di world boss ini, ya balik lagi ke RNG ya. Jadi nggak selalu hadiahnya bagus, dan lebih sering jeleknya sih kalau gue bilang world boss. Sebenarnya yang tadi gue bilang, tetap paling bagus itu hadiah reward itu adalah ada di Tartarus Labirintu. Benar-benar hadiahnya bagus banget. Setelah world boss kalian cek, maka yang berikutnya harus kalian cek adalah Dimensional Energy. Nah Dimensional Energy juga. Ini seperti kalian lihat ini adalah atau sebutannya ini Energy Orange ya. Kalau yang tadi kan yang di atas ini adalah, yang di atas yang biasa kalian pakai adalah Energy Kuning, dan ini adalah Energy Orange. Nah Dimensional Hall ini juga harus kalian habisin, karena sayang banget. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu, berapa lama sih Energy Dimensional Hall ini regen? Kalian cukup klik aja di sini, dan kalian akan melihat di sini ada waktunya regen-nya. Jadi Dimensional Hall itu regen setiap 2 jam sekali. Jadi sebisa mungkin kalian pakai. Karena sayang banget Dimensional ini, Energy Dimensional ini sangat lambat banget regenerasinya. Jadi yang kalian bisa pakai, mungkin kalian bisa buat pakai Second Awakened, atau kalian pakai buat cari rune. Karena rune di sini yang drop adalah rune Ancient, yang itu bagus banget. Jadi beda banget sama rune biasa, dan tentunya itu sangat-sangat membantu banget buat progres kalian. Dan ini bebas sih. Kalian mau Second Awakened, atau mau nyari rune itu, balik lagi ke butuhan kalian masing-masing. Tapi yang paling penting, jangan sampai Energy Dimensional ini sampai pentok 100, karena regenerasinya lama banget. Sayang banget kalau sampai full. Oke lanjut lagi setelah ngecek Energy Dimensional, langsung lanjut, yaitu yang berikutnya yang harus kita cek adalah craft. Nah ini juga craft salah satu yang penting. Ini craftnya ada di sini, ada di Building Craft. Dan di Building Craft ini, yang paling penting buat kalian craft adalah Reapresal Stone. Nah ini penting banget, dan Reapresal Stone yang Ancient juga ini perlu banget. Ini dua-duanya perlu banget kalian craft. Dan ini tentunya sangat ngebantu banget kalian dalam progress ngebuild rune yang kira-kira kalian dapet legend, tapi busuk ya substatusnya, atau ya substatusnya busuk, kalian bisa Reapresal Stone untuk substatusnya berjadinya lebih bagus. Nah yang Ancient juga ini sebenarnya perlu banget, buat kalian, kalian tabung aja sih sebenarnya nih, kalian hapuskan kalian belum dapet Ancient Runes yang Legend, kalian simpen aja, suatu saat pasti kalian dapet, dan ini pasti berguna banget. Nah lalu yang kedua adalah Legendary Box ini, Legendary Magic Box ini juga perlu banget, karena di sini hadiahnya bagus-bagus banget, gue pernah dapet Legendary Scroll dari sini sekali, dan rune-run Legend, wah itu sering banget dari sini, dan ini bagus banget. Dan ini cuma seminggu, cuma bisa dua kali. Dan ini sih, kalau kalian sudah punya banyak banget, atau bintang 4, kalian bisa pecahin jadi Legendary Peace, atau kalian punya masuk bintang 5 Dupe, kalian bisa pecahin jadi HD Priestal. tapi untuk HD Priestal ini, kalian gak ada durasinya, jika kalian bebas mau ngancurin kapanpun, tapi untuk yang Reaprissile Stone, Ancient Reaprissile Stone, lalu Legendary Summoning Peace, dan Legendary Magic Box ini, seminggu di limit, ya masing-masing ada limitnya. Dan itu perlu banget kalian craft, untuk setiap minggunya. Terutama untuk Reaprissile Stone yang biasa, dan yang Ancient, itu perlu banget, dan Legendary Magic Box. Oke, setelah craft, selanjutnya kalian harus cek berikutnya adalah, banyak banget ya, ini di 2019 emang banyak banget sih, konten-konten Summer Sword, ini gue juga capek nih, disebutin satu-satu, tapi ini gue sambil ngingetin deh, kalian mungkin dari kalian tuh, bingung kira-kira ada yang keskip, gak kira-kira apa, kerjain di Summer Sword, karena ini banyak banget sih sebenernya, kalau gue bilang, dan itu wajib banget, karena kalau keskip tuh sayang banget. Adalah yang berikutnya adalah, ngecek Toa. Nah, ini Toa dan Toa ini penting banget, karena Toa dan Toa ini, ngasih reward yang lumayan sangat-sangat bagus, yaitu ada Legendary, Scroll, ada Light and Dark Scroll, ada Ben Thielmon, lalu Crystal yang sangat-sangat banyak, kalau gue bilang, dan ini sangat-sangat, ada Mystical Scroll, dan ini salah satu dua yang wajib banget, kalian selesain dua-duanya, dalam Toa itu sebulan ya, sebulan sekali, dan itu wajib, wajib, sangat-sangat wajib, karena, dengan adanya Legendary dan Light and Dark Scroll, langsung secara cuma-cuma, itu ternyata, ya lumayan lah, kira-kira kalian bisa di gambling, dapet monster baru apa enggak, oke, setelah kalian cek, clear Toa dan Toa, mungkin yang berikutnya, ini enggak terlalu penting juga sih, yang perlu kalian cek adalah ini, nah ini Energy Dimensional Reef-nya, ini lumayan banget sebenarnya sih, buat kalian yang males, naikin monster, pakai skenario dungeon yang biasa, kalian bisa ngabisin di sini, Dimensional Reef, karena di Dimensional Reef ini, nambahin XP-nya tuh deres banget, gede banget, dan cepet banget buat ngebintangin 6 monster, dengan menggunakan Energy di Dimensional Reef ini, dan kalau gue bilang sih, agak-agak ini enggak terlalu penting sih, buat mungkin, apalagi kalian yang lagi enggak punya New Toa ya, jadi biasanya, gue sendiri ini sering banget penuh, Energy Dimensional Reef ini, dan gue biarin aja, karena emang kebetulan, kalau lagi enggak ada monster baru ya, enggak ada kebutuhan juga, buat pakai Energy ini, oke, selanjutnya yang perlu kalian cek adalah, Real Time Arena, ini Real Time Arena, kebetulan gue lagi jarang banget, main Real Time Arena, karena belum ada waktu sih sebenarnya, dan gue bakal kejar sini, sebelum tutup gue bakal kejar, minimal gue bisa nyari, jangan sampai kalian, enggak dapat placement battling ya, jangan sampai kalian enggak dapat ranking sama sekali, karena lumayan banget untuk Real Time Arena ini, dan ngasih hadiahnya, ngasih aura ya, disini ngasih aura, lalu yang kedua juga, disini ada yang shop, yang paling pentingnya, kalau gue bilang buat kalian yang free to play, adalah kalian harus beli, nah ini, Shapeshifting Stone-nya, ini lumayan banget, buat kalian yang pingin banget, nge-transmokin monster secara gratis ya, dengan adanya ini, kalian ngebantu banget, buat nambahin Shapeshifting Stone-nya, oke, setelah Real Time Arena, mungkin yang berikutnya, dan ini sebenarnya, lagi gencar banget sih, Samus War, yaitu adalah ngecek, event ya, ini event karena kalian liat, ini event ini banyak banget, baik event yang daily, ada event yang monthly, ataupun kalian, kalau kalian sering banget, nonton live streaming-live streaming, Samus War, ini banyak banget ngasih kode-kode kupon ya, untuk yang Android device ya, untuk yang, iOS itu kan klik link ya, tapi kalau untuk yang Android device, kalian bisa disini, claim code disini, kalian bisa claim disini, hadiahnya karena banyaknya, karena lagi banyak banget, hadiah-hadiah dari, live streaming-nya Samus War, terutama sudah mendekati SWC ya, Samus War Championship, dan disini juga ada Energy Dust, lalu disini juga ada Enjoy SWC, ini dengan, lalu ada Summon Successful Event, ini banyak banget event-eventnya, dan wajib banget kalian cek, karena itu bakal ngasih hadiah, yang bagus-bagus juga. Oke, yang paling terakhir banget, sebelum gue tutup video ini, yang terakhir harus kalian cek adalah, ini lebih ke arah buat live player sih, tadi gue udah sepedasinnya, itu adalah craft, craft Ancient Crystal ya, nah Ancient Crystal ini berguna banget, buat disini, nah disini kalian bisa dapetin, 5 Reapressure Stone, 5 per bulan, lumayan banget ya, jadi buat kalian yang punya banyak, monster-monster dupe, kalian bisa tukerin aja, selain bisa tukerin Splendid Blessing, kalian bisa tukerin Reapressure Stone, nah Reapressure Stone di, Ancient Magic Shop ini, gue bilang salah satu, item wajib, yang harus kalian beli, ketika kalian punya monster dupe, nah disini kebulan gue lagi gak ada, ini kalau present gue ada, pasti gue langsung beli, dan disini juga ada legendary rune, legendary rune, biasanya, walaupun gue gak punya, tetap gue refresh, gue bakal nyari rune legend terbaik, dari sini, dan ketika gue dapet rune legend terbaik, akan gue keep, dan ketika gue punya Ancient Crystal, bakal gue beli, begitu juga dengan, disini ada legendary, greenstone, disini kebetulan gue akhirnya nemu, greenstone violent, legend, dan disini tentunya, bakal gue keep dulu, sampai gue punya, Ancient Crystal, dan tentunya bakal gue beli, yang si greenstone violent, oke, mungkin, panjang banget ya, gue ngejelasin ya, untuk, kira-kira apa aja sih, to do list, di Summersword di 2009, karena tadi, ada berapa poin, itu banyak banget poin-poinnya, dan semoga dengan adanya video ini, ngebantu banget kalian, kira-kira yang baru main, atau mungkin yang sudah lama main, atau mungkin yang sudah pernah main, dan baru main lagi, bisa ngebantu banget kalian, buat ngeprogress di Summersword ini, oke, mungkin sekian aja video dari gue kali ini, dan semoga ngebantu kalian, dan sampai jumpa lagi, untuk di video berikutnya, oke, bye-bye,